Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membahas tentang struktur kalimat yang kelima Saya belum sempat menulis slide-nya Kita langsung lihat di bukunya aja Yaitu tentang tawabi Dan nanti juga ada tentang murokab yang lain Yaitu ada murokab mausuli kemudian murokab Masjid dan adadi Jadi sebenarnya pembahasan terakhir dari pembahasan tentang murokab Tarkib-tarkib ya di dalam bahasa Arab Ya karena nanti dua pertemuan berikutnya itu sudah membahas tentang Uslu-uslu dalam ilmu tahu ya Jadi itu sudah bukan lagi tarkib ya secara khusus Yang memiliki kedudukan ya Dan yang terakhir itu tentang prinsip penerjemahan Ya baik kita masuk ke dalam pembahasan tawabi Ya atau yang mengikuti Ya jadi ini disebut tawabi karena Dalam hukum Arabnya dia mengikuti kepada yang diikuti Kalau yang diikutinya marfu ya berarti dia ikut marfu Yang diikutinya mansub dia ikut mansub Yang diikutinya majlur ya dia ikut majlur Berarti disini tarkibnya ya atau struktur kalimatnya Ya ada yang diikuti dan ada yang mengikuti Matbu dan tawabi Nah ini ada empat macam tawabi ini Yaitu naat atau sifat Ya kemudian yang kedua tawkit ya Kemudian banal dan atop Yang pertama naat atau sifat Ya itu didefinisikan yaitu Tawabi ilyutkan ribayen disifatin min sifati ismin goblah Disebutkan untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat isim sebelumnya Ya nah kata yang mengikutinya disebut naat atau sifat Dan yang diikutinya disebut mausub ya atau manud Berarti strukturnya adalah seperti itu Manud atau mausub dulu kemudian Setelahnya naat atau sifat Dan ada naat yang hakiki dan ada yang sababi Hakiki itu ya sifat sebenarnya ya Misalnya kita memberi sifat pada kata rojul Ja'at rojulun sholihun telah datang Seorang lelaki yang sholihun itu sifat ya Atau naat bagi Ja'at rojulun ya Karena rojulunnya marfu ya Manudnya atau mausubnya Maka sholihunnya juga ikut marfu Kalau perempuan ya ja'at imuratun sholihatun Ini juga disesuaikan Dengan budakan mu'anasnya Ya ada yang disebut naat sababi Naat sababi itu tidak langsung Misalnya ja'at rojulun sholihatun zaujatuhu Karena seorang laki-laki yang sholihah istrinya ya Jadi Tidak secara langsung menjadi sifat dari rojul ya Misalnya sholihah itu ya berarti kan Untuk mausub perempuan Ya sehingga ada kata zaujatuhu Di atas di depannya Jadi itu Menjadi fa'il dari sholihatunnya Ya atau sebaliknya Ja'at imuratun sholihun zaujuhah Ini gambarnya Nampang gak ini Gak ada gambarnya Sart Sebelum muncul gambarnya Sart Ya baru Sart Udah Dan jadi itu Apa namanya Ransom HKK dan sababi Disini ada contoh-contoh ya Seperti ja'at rojulun sholihidu ya Jadi harus sesuai Malifah ya Dari segi malifah Menggunakan aliflam Ya atau naki roh ya Menggunakan tanwin Tara sifat dan musubnya Ya untuk pengirobannya Ya misalnya Mujtahidu Sifatun atau Naktun li talib ya Seperti itu ya Nah markunya Wow ya Karena jam takar salib Ya kemudian Kalau yang naat sababi Tadi ini contohnya Irobnya rojul Fa'il ya Dia dari ja'at Solihatun Nah itu tadi contoh-contoh Contoh sifat yang Fron Ya ada juga Yang berupa jumlah Atau sifat jumlah Ya itu bisa jumlah Filya Misalnya Ja'at rojulun Yahmilu Kitabat Kata yahmilu Ini jumlah filya Dia menjadi sifat Ja'at rojulun Tapi Sarat dari Mausubnya Harus naki roh ya Kalau Marifah Isimnya itu Jumlah filyanya Tidak jadi Sifat Tapi tidak jadi hal Contoh Ja'at rojulun Yahmilu Kitaban Ya kemudian Juga ada yang berupa Jumlah ismiah Ja'at rojulun Abu karimun Ya jumlah Ismiah Abu karimun Jadi sifat dari Rojulun Ada juga yang berupa Sibu jumlah Ada yang Zorob dan Majlub Bidah rojulun Amamal kursi Ya rojulun Jadi anak Kiroh Kemudian Amamal kursi Ini zorob Dan dia menjadi Sifat Ra'itu rojulan Ala ishari Jarmajrul Ya sebu jumlahnya Berupa Jarmajrul Jadi sifat Dari rojulan Fimahali Nasbin Ya karena Rojulannya Majlub Ada yang mau berlatih Nomor satu Cuara jelas 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 Silahkan Nomor satu Zalika muslimun Salihun Ya sifatnya mana Salihun Salihun Ya dari Salihun Muslim Kemudian nomor dua Ra'itu waladaini Na imayni Sifatnya Sifatnya Na imayni Kedudukannya Sebagai Hukum 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 Masuk Ustaz Masuk ya Karena Mengikuti Waladaini Masuk Menikuti Waladaini Ya menjadi Apa Mempul Beda Ra'itu Oh Nomor tiga Silahkan Ya Nomor tiga Nomor tiga Atta jirus Sodiku Min ahlil Jannah Naat Atau sifatnya Yang Asodiku Ya Asodiku Sifatnya Sifat Atta jirus Kemudian Nomor empat Itu hadis Ya Al-Muminul Qawiyu Sifat dari Muminu Wahab Wiraullah Min al-Muminit Da'ifi Da'ifi Sifat dari Mumin Kemudian Nomor lima Tolibun Vilma Adi Solihun Jadi terkadang Terselang Ya oleh Kata yang lain Sifat dari Mausubnya Ini Solihun Sifat dari Tolibun Kemudian Berikutnya Taukir Ya Dia Penguat Jadi disebutkan Setelah Matbunnya Untuk Menguatkannya Dan menghilangkan Peranggapan yang lemah Dari pendengar Dia Yang mengikutinya Disebut Taukir Atau Muakid Yang Diikutinya Disebut Muakad Untuk Taukir ini Ada yang Lafuzi Artinya Diulang Lapatnya Allah Akbar Allah Akbar Na'am Na'am Ya'uskun Anta Misalnya Dengan Mengulang Lafad Ada Taukir Ma'nawi Kalau Taukir Ma'nawi Ini Dengan Lafad Lafad Tertentu Yang Pertama Napsu Misalnya Ja'al Amiru Napsuhu Pemimpin Telah Hadir Dirinya Sendiri Napsunya Itu Taukir Bagi Amiru Amiru Berarti Muakad Nya Jadi Untuk Menghilangkan Anggapan Misalnya Diwakilkan Kepada Yang Lain Dengan Kata Napsu Dirinya Langsung Sendiri Kata Alain 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 Dikatnya Diri Sendiri Telah Hadir Ketua Dirinya Sendiri Kemudian Yang Ketiga Al-Kulur Al-Aitul Kaum Aku melihat Kaum Seluruhnya Kullah Nah Ini Diri Mengikuti Karena Kaum Masuk Ikut Masuk Kemudian Jami'u Hadarat Tulab Jami'u Jami'u Tauqid Dari Atul Labu Ajma'u Wa'ala'ali Wasohbi Ajma'ina Ajma'ina Ini Tauqid Bagi Sohbi Sohbi Disini Jama' Sohbun Itu Jama' Mu' 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 Sohib Dia Sifat Dari Sohbi Maj' Maj' Lur Karena Sohbih Maj' Lur Kemudian Amah Contoh As-Santo Fukhara'il Qariyati Amati'in Kata Amati Ini Sifat Dari Fukhara'i Ya Maj' Kemudian Nomor Tujuh Kila Ini Untuk Musana Kedua-duanya Ja' Rojulani Kila Huma Ya Kila Dia Tauqid Bagi Rojulani Ya Marfu Tanda Marfunya Alif Musana Kalau Kila Itu Mulhak Mulhak Musana Kila Dan Juga Kilta Kilta Untuk Mu' Anas Ya Untuk Kila 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 Itu Dirobkan Atau Tanda Iropnya Mengikuti Musana Kalau Mudok Ilehnya Setelahnya Itu Dawir Kalau Zahir Dia Iropnya Mengikuti Maksur Untuk Kila Dan Kila Syarat Dari Tauqid Itu Didofatkan Kepada Domir Yang Kembali Kepada Lapan Mu'akad Kecuali Kata Ajmau Dia Tidak Disyaratkan Nah Ada Juga Lafad Lafad Di Atas Itu Tidak Selalu Dalam Kondisi Tauqid Kadang Dalam Kalimat Dia Tidak Digunakan Untuk Tauqid Misalnya Nafsun 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 Dia Fa'il Dari Tadz Ya Ini Apa Penggerobani Insya Allah Sudah Paham Ya Latihan Nomor Satu Ya Ini Mudah Insya Allah Inaka Antas Sami Ulalimu Nah Ini Mengulang Ya Inaka Anta Pengulangan Lafad Tauqid Dia Dan Nirob Mengikuti Karena Kapnya Mansu Isim Inna Dia Juga Ikut Mansu Adar Muallimu Aynuhu Aynu Raka Al-Musalluna Jami'uhum Jami'uh At-amtu So'imayni Ya Kilayihima Ya Kilayih Tauqid Dari So'imayni Ya Dia Musana Tanda Mansumnya Ya So'atu Kiro Atat Tolibataini Kiltayihima Sifat Dari Tolibataini Ya Kemudian Badal Yaitu Tabi Mengikuti Disini Didefinisikan Di Apa Namanya Boleh Ya Atau Tidak Mengapa Dibuang Matbunya Dan Dia Dijadikan Badal Pengganti Dari Jadi Badal Mengganti Artinya Kalau Badalnya Atau Yang Digantinya Dihilangkan Tidak Mengubah Makna Ya Tetap Jadi Dia Hanya Memberi Informasi Tambahan Badal Disini Ada Pembagian Pertama Badal Kul Minalkul Atau Mutobik Mengganti Sesara Keseluruhan Misalnya Jatil Mit Holirun Ya Datang Seorang Murid Yaitu Holir Jadi Murid Siapa Murid Jadi Bisa Saling Menggantikan Si Katanya Itu Jadi Hakikatnya Sama Sehingga Kalau Dihilangkan Tidak Merubah Ja'afil Mit Tidak Mengurangi Malah Jatil Holilun Nah Ada Badal Badal Minalkul Mengganti Sebagian Dari Seluruhnya Misalnya Ru'aikul Kaum Manis Baum Aku Melihat Kaum Setengah Mereka Setengah Ya Ini Berarti Sebagian Kan Badal Istimal Mengganti Mengganti Dengan Apa Yang Tercakup Darinya Tapi Bukan Bagian Darinya Ya Bukan Bagian Ya Secara Hakikatnya Hanya Tercakup Misalnya Nafa'adi Muhammadun Ilmu Beri manfaat Kepadaku Muhammad Ilmunya Nah Kata Ilmu Ini Badal Dari Muhammadun Dia Bukan Hakikatnya Ya Karena Ilmu Itu Bisa Terlepas Dari Muhammad Ya Dia Bisa Mendapatkan Ilmu Bisa Tidak Maka Diganti Ya Bahwa Yang Memberi Manfaat Ilmunya Ini Disebut Badal Istimal Kemudian Badal Golat Ini Untuk Meralat Mengganti Kata Yang Salah Diucapkan Contoh Akal Tuhubzan Lahman Saya Makan Roti Dia Salah Nyebut Roti Ya Harusnya Daging Lahman Jadi Aku Terlambang Roti Bukan Tapi Daging Makan Itu Untuk Meralat Ya Nah Itu Pembagian Dari Badal Untuk Iromnya InsyaAllah Sudah Bisa Ya Sama Ya Kayak Tawabi Yang Lain Badal Kalau Badal Menggunakan Min Bisa Dua Disebutkan Tadi Macamnya Lahman Badal Golat Min Umzad Wahwa Mansub Walam Atun Asbihi Fathatun Tohirotun Di Akhiri Yang Mau Coba Latihan Nomor Satu Suara Mesti Jelas Ya Silahkan Badal 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 Kalim Menjahkan Secara Utuh Secara Keseluruhan Ya Adalah Dari Zahir Zahir Itu Siapa UK UK Itu Siapa Zahir Kaling Mengantikan Secara Penuh kemudian nomor 2 ada yang mencoba nomor 2 ya aku makan roti sepertiganya ya berarti ini badal apa sebagian dari seluruh sepertinya karena kalau ini tidur nah ini biasanya yang terletak setelah ini jadi badalnya badal dari hada sedangkan anak imun ini juga badal kulminalkul ya karena secara utuh aja badal ustadu tawadu mengagumkan mengagumkan ya ustadu ketawaduannya ini badal apa ini dia badal dia badal istimah ya karena tawadu itu bukan bagian dari hakikat dari biasa itu jadi dia suatu sifat alat yang hasil usaha ya atau pilihan sehingga dia masukin artigori badal istimal huru itu muhamadan al farosya aku melihat muhamad saya bukan ya tapi kuda ini berarti meralat ya badal golat ya kemudian atop nah atop ini sebenarnya ada dua ya ada atu bayan ada atu nasak kalau bayan itu langsung ya sama kayak atop sama kayak sifat atau badal ya kalau atu nasak itu menggunakan huruf huruf atop nah ini atu bayan yaitu mirip sifat dalam menjelaskan matbunya jika ma'rifah dan dan mentasisnya apabila nakiroh ya nah untuk strukturnya maktub alaih lalu diikuti maktub atau atu bayan berarti ada dua ya ada yang menunjukkan menjelaskan menjelaskan atau paling misalnya Aksanullah Abu Absin Umar ya kalau bersumpah kalau bersumpah atas nama Allah ya Abu Hafiz yaitu Umar Umar ini menjadi atu bayan dari Abu Hafiz karena Abu Hafiz itu belum jelas jadi masih butuh penjelasan nah dengan disebut Umar menjadi sebenarnya ini mirip Badal cuman bedanya kalau atu bayan itu berfungsi untuk memperjelas karena belum jelas kalau Badal bukan memperjelas dia hanya memberikan tambahan bermas saja ya itu sudah jelas jadi sebab itu tujuannya bukan untuk memperjelas kalau atu bayan untuk memperjelas berjelas atau tidak itu sebetulnya relatif misalnya Abu Hafiz Abu Hafiz bagi sebagian orang mungkin belum jelas ya bagi sebagian lain mungkin sudah mengenal bahwa Abu Hafiz itu Umar ya sehingga kalau Abu Hafiz itu belum dikenal ya belum jelas berarti Umar itu atu bayan kalau atasnya sudah jelas Umar disebutkan Umar itu berarti sebagai Badal jadi tergantung ya kalau antara atu bayan dan Badal ini yang kedua fungsinya untuk mentahsis kalau berupa nakiro nah lalu to'am miskin yaitu memberi makan satu orang miskin nantinya fungsinya berarti tahsis kaparoh itu kan masih umum ya lalu diberi pengusian bahwa maksud kaparoh itu adalah memberi makan satu orang miskin ini saya jelaskan di sini perbedaan atu bayan dan badal seperti yang tadi saya sebutkan kemudian yang berikutnya atu nasak kalau ini menggunakan huruf atop ya ada wa fa summa hatta ya aw am bala dan latin jadi ada menggunakan huruf atop ya contoh-contohnya misalnya waw mu'alimu ya mu'alimunya maktufun bilwawi ala talib ya wahuwa marfu wala matrufi lommah fa misalnya dahulal mutahan fal muhamid nah untuk maknanya kalau waw itu untuk menggabungkan menggabungkan apa 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 namanya hukumnya telah hadir jadi guru dan murid itu ya sama-sama hadir dia tidak menjelaskan siapa yang lebih dulu tidak ya yang penting kedua-duanya hadir bahwa itu umum ya mutlak jami jadi sebatas menggabungkan saja ya secara mutlak tanpa diperjelas mana yang lebih luruh atau kabur barengan gitu ya nah kalau fa nah itu untuk berurutan dan dia langsung ya tanpa ada jeda misalnya kalau masuk yang tersangka mutahan melalui pengacara jadi tidak tidak ada jadi langsung fa itu apa namanya mata akib ya secara langsung sedangkan sumah itu ada jeda dulu arti mata rohi ya mata rosid sumal ma'mun rosid meninggal kemudian al-ma'mun musuh lari hingga di hata juga terkadang dia menjadi atop ya hata itu sebetulnya beragam ya bisa jadi atau bisa juga kurumjar ya bisa juga kalau masuk ke fiil dia menasukkan kemudian aw itu bisa untuk menunjukkan keraguan atau pilihan ya am kalau am itu pertanyaan atau tapi untuk bertanya makanya dia pakai tanda-tanya kemudian bal jahamudaris bal tilmid ini bal juga bisa untuk meralat bukan tapi murid salim telah datang bukan halid lakin mataja wajah usman lakin aku ya akallah zahidun nah ini kemudian mengatapkan jumlah filia dengan jumlah filia dia mengatapkan jumlah akallah zahidun sumah syaribah bisa juga mengatapkan jumlah ismiah watulab faizun watalibat faizat bisa juga mengatapkan simu jumlah misalnya jar majrur dengan jar majrur ya uhibun la'iba filmal abi la fishari ya diatapkan dengan la ya fishari kepada filmal abi ini kalau berupa jumlah atau sebu jumlah ya mahali berarti dijelaskan dulu ya fiyar uca syari majrur ya lalu arjal wal majrur fi mahali apa ya ini punya kerudukan zorfu makan ya terima tempat fi mahali nasbin bertufun ala filmal abi nah itu ini apa namanya contoh pengherobannya insyaallah sudah jelas ya ada yang mau berlatih dengan satu ya silahkan qom abu sulaiman khalid beni walidi artinya apa abu sulaiman telah berdiri abu sulaiman yaitu khalid beni walid telah berdiri ya apa itu apa bayan itu bayan itu mana khadid khadid ya dari abu sulaiman abu sulaiman bisa saja dia belum dikenal dengan diberi kata khalid jadi dia menjadi penjelas kalau ibenu jadi apa khalidu benu al-walidi ibenu badal jual atubayan atau badal ya tergantung ya makanya tadi relatif dan terkadang itu bisa ya kedua-duanya bisa badal atubayan tergantung perspektifnya ya maka itu biasanya apa bisa ya bisa diurupkan dengan salah satu dari keduanya nomor dua jelaskan ada yang lain ya yukodumin sajarotin barokatin zaitunah dinyalakan dari pohon yang diberkahi yaitu zaitunah yaitu zaitunah ini badal dari sajarotin barokat ya atau bisa juga tubayan tubayan ini berarti mentahsis ya atau ini salmanus ini mengatapkan jumlah miliyah mengatapkan jumlah jumlah ismiah ya nah kemudian merokab mausuli ini maksudnya adalah terdiri dari isim atau huruf mausul lalu ada silah mausul jadi mausul itu harus ada silah mausul setelahnya itu berupa jumlah atau sifu jumlah mausul itu sendiri ada yang mausul khusus maksudnya penggunaannya ya misalnya al-hadi untuk muzakar al-lazani musana muzakar al-lazani jama muzakar jadi penggunaannya khusus untuk bentuk tertentu nah ada yang mustarok kalau mustarok itu bisa untuk berbagai bentuk ya bisa untuk mufrod musana jama muzakar mu'anas jadi umum penggunaannya itu man ma za'ayun da'zu dan al ya jadi ada al yang menjadi isim mausul itu yang bersambung dengan apa namanya berupa sifat ya itu isim fa'il isim ma'ful atau sifat misabah al disitu dan yang menjadi silah mausulnya isim mausulnya itu sendiri ya atau isim fa'il atau sepenuh sebahannya beda dengan yang lain kan silah mausulnya harus merupa jumlah atau sifat jumlah nah ada juga huruf mausul berupa huruf jadi disebut juga huruf masderiyah huruf masderiyah itu juga adalah huruf mausul di ana an ma kai dan lau silah mausul itu ada yang berupa jumlah ya ya contoh ja'al ladhi baytu bayid kira datang orang yang rumahnya jauh itu kan yang apa ya ini kan butuh penjelas mausul itu sehingga yang menjadi penjelasnya disebut silah mausul nah ini berupa jumlah ismi baytunya bayidunya hobar kan jumlah itu minal muptadawal hobar silah mausul ya tapi tidak punya kedudukan dalam silah mausul tidak ada kedudukan dalam irob ya untuk silah mausul itu ya kemudian contoh silah mausulnya jumlah filia ya dia filia maratul bilati tajris aku melewati orang yang sedang duduk tajris silah mausul dari al-lati ya kemudian berupa jarmadur disimul jumlah khumal ladani filwaro ya filwaro jarmadur tapi dia silah mausul bagi al-ladani atau berupa zorob zahabaman amamal bayidi telah pergi orang yang di depan rumah ya mama ini zorobu makan bayidi yang berupa lainnya zorob dan mausul ini silah mausul lah mahal laha minal iro ya kemudian berikutnya murokab mazi murokab mazi itu dua kata dijadikan satu kata ya kulu kalimatai nurukebata wajuilata kalimatan wahidah nah dia ada dua macam pembagiannya ada yang berupa nama dan ada yang bukan nama ya baik nama orang tempat kota dan lain-lain nah kalau berupa nama irobnya menggunakan irob ismuladila yang sorry ya sebagaimana dalam pembahasan ism-ismu urob ya itu sudah dibahas ya jadi al-alam ma'atar kimadzi ya salah satu alasan bagi ismuladila yang sorry misalnya ja'am ma'adi karibu nah ini irobnya berarti marfu dengan domah mansub dan maju dengan patah tidak tidak ada tanwin ya tidak juga dikulam ya untuk suladila yang sore jadi dilihatnya di kata yang kedua ya di huruf terakhirnya karibu jadi marfu domah ba'ala baku karena kan asalnya ini dua kata ma'adi dan karib ya ba'ala dan baku itu dijadikan satu jadi menjadi nama ba'ala baku itu sebuah kota di libanon baldatun ta'ibatul hawak kota yang udaranya baik ini muntadak marfu ya tandanya domah sakantul ba'ita lahmah nah ini yang kedua berupa nama masih nama ba'ita lahmah ini juga rumah apa namanya nama kota Bethlehem di Palestina dia mansub lahmah dilihat yang keduanya lahmah kemudian hadrom maut ya provinsi di yaman siapa itu ilah hadrom maut maju dengan fatah nah jadi irobnya dengan irob isulad dilan torib nah kecuali jika nama diakhiri dengan waih kata waih dan maka kadanya mabdi dengan kasro misalnya sibawaih ya banyak yang menggunakan waih itu ya roh hawaih maska waih gitu maradawaih ya jadi mabni al-kasri sibawaihi ya jadi mab ismun apa al-alam ya mabni al-kasri ya roh itu sibawaihi korok itu kitab sibawaihi mabni al-kasri nah yang kedua bukan berupa nama jadi menjadi satu istilah misalnya zurni sobah masa kunjungi aku pagi sore ini kan pagi sore dua kata ini tapi jadi istilah maka kalau yang bukan nama ini hukum irobnya mabni ala fatih jus'ain mabni kedua bagiannya mabni dengan fatah kedua bagiannya jadi bagian pertama mabni al-fatih sobah kedua juga mabni al-fatih masa langsung aja di sobah masa ya mabni yun al-fatih jus'ain fi mahalli nasbin menjadi zorfu zaman seperti itu tentang merokab madzi berikutnya yang terakhir merokab ada di bilangan tapi maksudnya ini bilangan 11 sampai 99 karena dia terdiri dari dua kata ahadah asyaro itu ada dua kata ahadah dan asyaro bisnah asyaro maka disebut merokab kalau yang lainnya tidak secara khusus disebut merokab kalau yang satu kata bukan merokab misalnya ada juga yang menggunakan waw misalnya wahid wahis rona kalau ini bukan merokab ada di sara khusus tapi ada huruf atop disitu disebutnya merokab atvi saja kalau merokab ada di khusus bilangan 11 sampai 19 19 nah hukumnya itu sama irobnya jadi mabni ala fatih yuzain kedua bagian yang kecuali yang 12 sebetulnya untuk bagian pertamanya dia murob isna asyaro isnai asyaro menggunakan irob musana sedangkan bagian keduanya tetap mabni yang ini beragam ya misalnya ada asyaro muruk kembang tadi ya mabni ala fatih yuzain fima alinas bin wapuldi isna cara kalau ini marfu ya karena dia marfu marfunya alib jadi mulhak dengan musana fa'il asyaratahnya mabni ala fatih disata asyaro ini mabni juga bihomsa nah ini ada huruf jar tetap bihomsa asyaratah karena dia mabni ala fatih juzain ya ala lathina hum ansolatim sahun nah ini contoh dari muruk musuli tadi ya musul lalu ada silah musulnya ini berupa umtada hobar ya humnya di umtada ya sahunnya hobar dari hum jumlah dari umtada hobar ini menjadi silah musul dari alatina ishaq kubnu rawaha waihi alimun kabi nah ini dia kata rawaih dia alam dia nama tapi dia riwaih mabni mabni al-kashri bimah alijarin karena mudah pilih dari ibnu ya para da'i menyuruh kepada Allah siang malam malam siang nah ini dua kata jadi satu kata tapi bukan nama ya ini menjadi istilah tertentu ilai lah nah haro mabni ala fatih juzain bimah halinas bin berarti oba apa jor kuzaman makul jor kuzaman keterangan waktu istilah itu sitata asyaro kolaman nah ini murokab ada tadi sitata asyaro nya mabni ala fatih juzain dan dia bimah halinas bin makul dari istilah itu kolam ini kan tamis kanat vilfasli ihda asyarota tol ribatan ini juga sama mabni elapat juzain yang merupakan badadi tapi dia punya kedudukan menjadi isim kana karena oba kananya vilfasli jerman jurur bimah li rovin oba apa smukana sedangkan tol ribatannya tamis ya amin lah ini sudah selesai pembahasan dari yang ke-8 itu beberapa murokab yang sisanya itu tawabi kemudian murokab mausuli mazi dan adadi ya nanti di dalam buku tinggal dilatih saja sebetulnya itu ada jawabannya ya juga ada latihan yang tidak ada jawabannya ya sampai disitu ada yang ditanyakan selamat silahkan ya Padahal Dia hanya Tidak memperjelas Hanya Menyebut informasi Tambahan saja Jadi dilihat Kata matbunya Apakah sudah jelas atau belum Kalau Sudah jelas Berarti badal Kalau belum jelas Berarti atur bayan Jadi relatif kan antara jelas atau belum Itu relatif tergantung Sudah dikenal Sudah malam atau belum Kata tersebut Jadi kalau Belum terkenal Belum jelas berarti dia atur bayan Kata setelahnya Kalau Sudah jelas Berarti dia badal Jadi relatif tergantung Ya Begitu Kemudian Naat ya Tadi Ada Hakiki dan Sababi aja Kalau hakiki Yang Langsung Rojulun Solehun Kalau yang Sababi Contohnya Rojulun Solehatun Jaujatuhu Jadi dia tidak langsung Solehah Tidak langsung Sifat dari Rojulun Makanya dia beda Yang menjaga Masih Tapi secara Secara mana Bukan sifat langsung Tapi secara Irob Dia sifat Bagi Rojulun Cuman Sababi Sifatnya Atop Tadi ada dua Ada atop Bayan Dan Kunasak Bayan Yang tadi Yang tadi Ditanyakan Mirip dengan Badal Kalau yang Atop Nasak Dengan Huruf Atop Menggunakan Huruf Atop Ya Baik Cukup Insyaallah Tinggal Apa Namanya Harus Berlatih Syukran Alaykum 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih atas dukungan Anda.